Baik, sahabat, kita sudah sampai pada soal nomor 25 Soalnya adalah sebagai berikut Perhatikan tabel data yang belum lengkap dari hasil uji hidrolisis larutan garam berikut ini Nomor 1 NH4 2SO4 Uji lakmus merah-merah, biru-merah Jenis hidrolisis, persamaan reaksi hidrolisisnya seperti ini NH4 plus H2O menjadi NH4OH plus H plus Kedua, NAF, natrium florida Uji lakmus merah, kosong, titik-titik Kemudian, lakmus biru, tetap biru Jenis hidrolisis parsial Persamaan reaksi hidrolisis, F-min plus H2O menjadi HF plus OH-min Kemudian, yang ketiga, larutan HCOOK, kalium, petanoat Uji lakmus merah menjadi biru Lakmus biru tetap menjadi biru Jenis hidrolisis parsial Persamaan reaksi hidrolisnya, kosong, titik-titik Data yang tepat untuk mengisi bagian titik-titik pada nomor 1, 2, 3, berturut-turut adalah A, B, C, D, E ini ya Baik sahabat Untuk membahas soal nomor 25 ini Perhatikan, ini adalah larutan garam Amonium sulfat Natrium florida Kemudian, kalium metanoat Di sini, kolom di sini ada kertas lakmus Ingat untuk indikator kertas lakmus Kalau dia memerahkan lakmus biru Artinya, dia bersifat asam Kemudian, kalau memberikan lakmus merah Maka zat tersebut bersifat basah Kemudian, di kolom ini juga disediakan jenis hidrolisis Jenis hidrolisis garam Ada yang total Ada yang tak terhidrolisis Kemudian, ada yang terhidrolisis sebagian Atau Disebut dengan hidrolisis parsial Kemudian, kolom ini adalah Persamaan reaksi hidrolisisnya Biasanya, kalau larutan garam tersebut Bersifat asam akan menghasilkan H+, Kalau bersifat basah akan menghasilkan OH-min Baik, kita bahas Kita coba membahas dulu Tentang sifat hidrolisis garam Garam, kalau larut dalam air Dia bisa mengalami hidrolisis Artinya, bereaksi dengan air Garam tidak melulu bersifat netral Garam itu ada yang bersifat netral Ada yang bersifat asam Ada yang bersifat basah Tergantung reaksi hidrolisisnya Dengan air tersebut Biasanya, untuk menentukan apakah suatu garam itu terhidrolisis Baik terhidrolisis total Sebagian maupun tidak terhidrolisis Itu bisa ditentukan dengan melihat jenis garamnya Dilihat dari riwayatnya Garam itu dibagi menjadi beberapa jenis Yang pertama Kalau garam tersebut berasal dari asam kuat dan basah kuat Biasanya, garam tersebut Tak terhidrolisis dalam larutannya Sehingga pH-nya 7 atau netral Ini bisa ditemui dalam reaksi ini Membentukan NaCl, natrium klorida Yang berasal dari natrium hidroksida dan asam klorida Basah kuat, asam kuat Sehingga NaCl ini dalam larutannya tidak terhidrolisis pH-nya 7 Ada juga garam yang berasal dari asam kuat dan basah lemah Biasanya, garamnya akan terhidrolisis parsial dan bersifat asam Contohnya adalah NH4Cl, amonium klorida Yang berasal dari asamnya adalah asam klorida, asam kuat Kemudian, basahnya adalah amonium hidroksida, suatu basah lemah Kemudian, ada juga basah yang sebaliknya Berasal dari asam lemah dan basah kuat Ini garamnya juga terhidrolisis parsial bersifat basah Contohnya adalah natrium acetat Ya, contohnya adalah natrium acetat yang berasal dari reaksi antara asam acetat dengan natrium hidroksida Kemudian, ada juga garam yang terhidrolisis total Ini biasanya pH-nya nanti tergantung dari harga KA dan KB mana yang besar Kalau besar harga KA-nya, maka dia bersifat asam Kalau besar KB-nya, maka dia bersifat basah Oh iya, garam yang terhidrolisis total Biasanya berasal dari asam lemah dan basah lemah Contohnya adalah amonium acetat Yang berasal dari reaksi antara asam acetat, amonium hidroksida Baik, kalau kita kembali ke soal nomor 25 tadi Kita lihat Larutan yang pertama adalah amonium sulfat Dari ion-ion yang ada, ion positif dan negatifnya Kita tahu bahwa amonium sulfat itu berasal dari asam kuat Yaitu H2SO4 dan basah lemah yaitu NH4OH Sehingga garam yang dihasilkan nanti bersifat asam Dan ini benar, lihat disini dia memerahkan lakmus biru Tentu saja jenis hidrolisisnya adalah parsial Dan ini adalah reaksi hidrolisisnya jelas menghasilkan H+. Garam yang kedua, larutan garam yang kedua adalah NaF natrium florida Kalau kita runut bahwa asal-muasalnya ini berasal dari reaksi Antara basah kuat NaOH dan asam lemah HF Sehingga nanti garam seperti ini Biasanya bersifat basah Sehingga pada kolom kedua ini jelas nanti Dia membirukan lakmus merah Jenis hidrolisisnya parsial benar Kemudian reaksi hidrolisisnya juga benar Menghasilkan OH- Baik yang ketiga, lihat ini HCOOK Ini kalau kita lihat Riwayatnya berasal dari basah kuat KOH Dan asam metanoat, asam lemah HCOOH Sehingga garamnya nanti terhidrolisis parsial Dan bersifat basah Sehingga dia membirukan lakmus merah Kemudian persamaan reaksi hidrolisisnya adalah Nanti yang beraksi dengan H2O adalah anion Yaitu HCOU-nya Ini akan beraksi dengan anion Menghasilkan OH- Sehingga kalau kita lihat Jawaban yang benar adalah jawaban B Sampai jumpa di video selanjutnya